Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar intensi Dengan acara kami mudah-mudahan Allah memberikan rahmat untuk kita semua Dan mari kita lanjutkan bahasan kita derajat mutakin bersama narasumber kita Al-Ustadz Bapak Ahmad Roshidi Silahkan berlanjut Ustadz Baik terima kasih Para pemirsa Balikpapan TV dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah SWT Salat berikutnya untuk mencapai derajat mutakin sebenarnya sudah disampaikan tadi dalam surat Al-Baqarah Itu yang ada dalam surat Al-Imran sebagai syarat yang ke-8 Syarat yang ke-9 untuk mencapai derajat mutakin yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran 1.35 adalah Yaitu orang yang apabila dia melakukan kejelekan Melakukan kesalahan Melakukan kekhilafan Dia kemudian langsung ingat beristighfar kepada Allah SWT Ya Allah Istighfar Dan dia tidak terus menerus Tidak continue Tidak melakukan kesalahan, kemaksiatan, dosa yang sama berturut-turut Ya yang namanya manusia kita ini kan Melakukan kesalahan itu hal yang biasa Satu kali Tapi jangan sampai melakukan dua kali, tiga kali sampai berturut-turut Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa Orang yang baik adalah orang yang melakukan dosa Kemudian dia menyadari kesalahan itu Dan ada komitmen, ada kemauan untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi Jadi syarat yang kesembilan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran itu adalah Apabila orang itu kita yang ingin mencapai derajat mutakin melakukan kesalahan Melakukan dosa, melakukan apa saja yang itu adalah dosa di sisi Allah Kita langsung ingat kepada Allah Dan beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT Dan ada janji pada diri kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama itu sendiri Ustaz, dari persyaratan untuk mendapatkan derajat mutakin 1-9 Ini kira-kira tentu pekerjaan yang berat Kalau tidak ada pelatihan-pelatihan atau kebiasaan Ini kira-kira untuk mendekati supaya bisa mencapai keseluruhan bagaimana Ustaz? Seperti yang disampaikan tadi Memang perlu kita latih terus Tidak bisa hanya dalam waktu sekejap Tidak bisa hanya dalam waktu satu tahun, dua tahun Untuk memaafkan orang, wah itu perlu latihan terus Perlu latihan terus Jadi metode yang paling ampuh untuk mencapai derajat mutakin ini adalah Kita harus do the best Melakukan yang terbaik Melakukan yang terbaik Kita evaluasi apa yang kita lakukan hari ini Agar hari ini lebih baik daripada hari esok Hari kemarin Dan hari esok lebih baik daripada hari ini Itu salah satu cara Kita selalu menilai Mengevaluasi apa yang telah kita lakukan kemarin Untuk memperbaiki apa yang kita lakukan pada masa-masa yang akan datang Ya termasuk tadi itu Syarat yang ketiga Yaitu Ini gimana Ustaz? Salah satu solusi Untuk mencapai derajat mutakin Salah satunya adalah Bagaimana kita melatih diri kita Untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah Baik ketika kita lapang maupun ketika kita sempit Kalau ketika lapang Itu berarti sampai kepada dataran wajib zakat Tapi ketika dataran kita sempit Ketika kita sempit berapapun Maka ambil 2,5 persennya Ada salah seorang jemaah bertanya sama saya Pak Ustaz Saya punya tabungan 10 juta Di bank kan belum wajib zakat Betul Tapi latih diri kita Ambil 2,5 persen dari 10 juta 250 ribu Sisanya masih banyak Buka celengan Wah 1 juta Alhamdulillah Kan belum wajib zakat Pak Ustaz Benar Tapi kita latih Diri kita Ambil 2,5 persen Berapa? 25 ribu Untuk kita belanjakan Apa saja Ibu-ibu Dikasih uang belanja Sama suami Ini mah belanja untuk hari ini Berapa tuh Pak? 100 ribu Ambil 2,5 persennya Impakan Sudah kok kan? Ustaz Kalau niatnya tadi Untuk mencoba Kira-kira juga dapat pahala Enggak? Dapat Bukan berarti kemudian Karena untuk mencoba Lihat yang dicoba Yang dicoba itu Pekerjaan baik Atau pekerjaan buruk Kalau yang dicoba itu Pekerjaan buruk Jelas dapat dosa Walaupun coba-coba Berarti kalau mencoba Perbuatan yang baik Juga berpahala Baik terima kasih Saatnya diberikan kesempatan Untuk ibu-ibu bertanya Kepada narasumber kita Diawali dari ibu Yang sebelah sini dulu Silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ibu Nur Ajijah Dari Majelis Taklim Al-Hidayah RT 70 Kelurahan Karangreja Saya mau bertanya Pak Ustadz Apa akibatnya Kalau marah berlebihan Itu aja Pak Ustadz Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ustadz Salah satu tadi Sarat untuk mencapai derajat mutakin adalah Latak dok Tidak boleh marah Akibat kalau marah berlebihan Silahkan saya Pak Baik terima kasih Salah satu sarat untuk mencapai derajat mutakin Walqadziminal ghaylo Harus mampu menahan rasa amarah Kenapa kok ini menjadi sarat untuk mencapai derajat mutakin Pertama memang Dengan marah yang overdosis Tidak ada masalah yang bisa terselesaikan Bahkan tambah kacau balu ini Suami padahal marahnya hanya gara-gara Ini contoh nih Hanya gara-gara sayur keasinan Maksudnya kan cukup ngasih tahu sama istri Mah ini Garam sekarang murah banget ya Maksudnya begitu kan Ini enggak gara-gara itu suami ngambil sepatu kaca almari dipecahin Nah tambah kacau kan akhirnya masalahnya Ini overdosis marah Yang kedua dilihat dari sisi kesehatan pun Marah yang berlebihan itu sangat tidak efisien dan secara kesehatan jauh Jadi apa namanya itu Bahkan dalam sebuah buku saya pernah baca Kalau orang yang marahnya overdosis Urat-urat sarapnya itu banyak yang putus Jadi untuk hal itu Maka karena pemarah itu adalah sifatnya syaitan Sifatnya syaitan Jadi jangan sampai kita ini berkonco berteman dengan syaitan Baik terima kasih Ustaz Ibu Jawabannya jangan marah Karena marah itu akibatnya luar biasa Dampaknya negatif Saatnya diberikan kesempatan untuk Ibu-Ibu bertanya kepada Kepala Ustaz Ika Silahkan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya Nama saya Ibu Ita Dari Masjid Taklim Al-Hidayah RT 70 Karangrejo Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz Bagaimana cara kita untuk Memaafkan orang yang pernah berbuat dosa terhadap kita Sedangkan kita Sakit gitu hati kita Ya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Urusan maaf memaafkan memang tidak gampang Ustaz Betul 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 Jadi kalau memaafkan dia iya gampang Tetapi memang pekerjaannya tidak gampang Gimana solusinya pertanyaan itu Ya 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 baik Terima kasih Salah satu serarat untuk mencapai derajat mutakin Wal afina aninas Mau memaafkan kesalahan orang lain Untuk menuju hal itu sekali lagi perlu training kita Perlu latihan kita Ya latihan untuk memaafkan orang lain Dari hal-hal yang kecil dulu Dari hal-hal yang kecil Makanya untuk latihan memaafkan ini Mulailah dengan suami istri Paling tidak Jangan sampai kemudian meminta maaf Antara suami istri nunggu hari raya Idul fitri Ya targetnya meminta maaf suami istri itu Paling tidak sebelum tidur Syukur-syukur setiap selesai solat lima waktu Bisa berjamaah minta maaf Jangan sampai mau tidur masih ada yang grundel Waduh pasti yakin tidurnya Tidak bakalan enak itu Jadi membawa dampak negatif Jadi untuk bisa memaafkan tadi Harus dilatih dari hal-hal yang terkecil Memaafkan kepada orang lain Sehingga saatnya kita punya kesalahan yang besar Kita juga mampu memaafkan itu Ya untuk itu Lihatlah contoh Rasulullah S.A.W. tadi Ya Ustadz Saya masih kepingin mendapatkan penjelasan yang konkret Bahwa tadi ada syarat yang ke sembilan Yaitu segera meninggalkan atau segera istighfar Manakala kita melakukan kesalahan Ini bagaimana maksudnya Ustadz? Ya Para pemirsa Balik Papan TV yang dirahmati oleh Allah S.W.T Memang untuk segera meninggalkan kesalahan Kemaksiatan itu harus sesegera mungkin Kenapa? Karena kalau kita berlama-lama dalam kemaksiatan Maka dosa kita akan semakin banyak Dan setan itu semakin banyak Pasukannya untuk menggoda kita Makanya Harus segera Apa namanya itu Tidak berlama-lama Melakukan kemaksiatan Begitu melakukan kemaksiatan Kita mau menyadari Segera istighfar tinggalkan itu Baik terima kasih Ustadz Nanti kita lanjutkan Para pemirsa Balai Papan TV yang dirahmati Allah Jangan kemana-mana Setelah jidah pariwara Kami akan kembali Tetaplah dalam Sajadah Satu Jalan Dalam Ibadah Di atas Sajadah Yang panjang ini Diselingi Sekedang Interusi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!